Halo Youtube, di video kali ini kita sedang melakukan setup untuk persiapan melakukan live multi-cam streaming zoom untuk peresmian virtual Pasar Ateh Bukit Tinggi. Nah disini saya akan sharing bagaimana persiapan dan peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan setup ini. Nah peralatan yang kami bawa itu antara lain sebuah TV monitor untuk melihat preview masing-masing kamera lalu sebuah recorder untuk merekam hasil tangkapan kamera ya Blackmagic Hyperdrag Mini lalu sebuah switcher, disini kami membawa switcher Roland V60HD Roland V60HD ini memiliki 6 input, 4 input SDI buat 4 kamera lalu 2 input HDMI buat input laptop jadi disini input laptopnya kita pergunakan untuk output dari laptop yang menggunakan zoom sehingga tampilan zoomnya pun bisa kita tampilkan nanti ke layar proyektor ataupun ke layar TV yang sudah kita sediakan di lokasi acara nah disini bisa kita lihat di layar monitor itu input 1 sampai 4 itu input kamera cuman yang input 1 belum nyala karena kita pakai wireless jadi buat menghemat baterai kita matikan dulu lalu input 5 dan 6 itu input dari laptop yang satu laptop host yang satu lagi laptop client buat ngasih preview bagaimana hasil tampilannya di laptop client nah lalu ini laptop hostnya langsung terkonek menggunakan capture card ya itu di belakang laptop itu ada capture cardnya kita menggunakan Blackmagic intensity shuttle pakai Thunderbolt cuman gak kelihatan ya lalu sebelah kanan sana laptop client buat ngasih contoh preview bagaimana hasil tampilannya di laptop client lalu untuk audionya kita memanfaatkan sound system gedung yang terkonekkan dengan USB sound adapter yang terpasang di laptop ini saya menggunakan USB sound adapter karena laptop ini gak ada input micnya jadi kita gunakan USB sound adapter lalu untuk output audio zoomnya juga kita konekkan ke sound system sehingga kalau ada client yang ingin berbicara bisa terdengar langsung di sound system ruangan nah ini kamera kita yang pertama ini kamera tengah buat ngambil center disini kita menggunakan converter HDMI to SDI karena output kameranya cuma ada HDMI sementara kita menggunakan kabel SDI jadi kita gunakan converter buat mengkonekkannya nah lalu yang ini kamera kedua kamera samping kiri disini kita gunakan kamera Sony PXW X70 sudah ada langsung SDI outnya nah bagi teman-teman yang pengen cari kamera yang ada SDI outnya bisa memilih kamera ini ya cuman ini sudah discontinue mungkin sisa stoknya masih ada yang tipe baru sekarang Z90 cuman harganya terlalu mahal nah lalu ini kamera mobile kita kita disini menggunakan wireless wireless dari Holyland Cosmo 600 dikonekkan dengan kabel HDMI nah ini dia wirelessnya Holyland Cosmo 600 nah ini kamera keempat kamera samping kanan disini sama menggunakan Sony PXW X70 kalau kamera center sama kamera mobile tadi kita gunakan Sony HXR NX100 nah ini area audiensnya susunan kursinya sudah sesuai dengan protokol Covid-19 lalu panitia lokal juga sudah mempersiapkan TV LCD sama proyektor jadi bisa menampilkan hasil zoom ataupun hasil multicam ke layar TV nya nah ini kita lagi testing dengan salah satu klien jadi tampilan zoom nya bisa kita tampilkan ke TV sehingga kalau ada klien yang berbicara bisa kita tampilkan sehingga para audiens yang ada di ruangan bisa melihat nah ini juga proyektor yang dibawa oleh panitia kita konekkan juga ke sistem sehingga hasil tampilan zoom bisa tampil di layar proyektor selamat menikmati selamat menikmati nah bagi teman-teman yang penasaran bagaimana sih bentuk pasar AT yang baru ini mari kita lakukan sedikit tour kita susuri bagian-bagian dalam dari ruang pasar AT ini pasar AT ini belum ada isinya ya semua kiosk-kiosknya masih kosong karena belum ada yang menempati jadi akan kita coba lakukan tour di dalamnya bagaimana bentuk ruangannya bentuk toiletnya dan bagian-bagian lainnya cuma kebetulan saya tidak sempat mengambil bagian luar karena kepepet waktu jadi kita hanya syuting di bagian dalamnya saja ayo kita eksplor pasar AT Bukit Tinggi ya di sini saya tidak melakukan full tour ya karena saya nggak lama di sini jadi nggak sempat mengambil seluruh bagian jadi hanya beberapa bagian saja mungkin bisa kita sebut ini mini tour hanya buat ngasih gambaran seperti apa bentuk pas saatnya Bukit Tinggi sekarang ini pas saatnya Bukit Tinggi sekarang ini selamat mengambil musik Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton